5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ke 6 Nah setelah ini kita akan masuk ke subtema 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan Kita dapat melakukan aktivitas kita setiap hari Jadi dari tumbuhan ini Tumbuhan adalah sumber makanan untuk manusia Dari sumber makanan itu Jika kita makan Maka di dalam tubuh kita Makanan kita itu akan diubah menjadi energi Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari Masih ingatkah kamu dengan permainan ambil benderanya Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang permainan ambil benderanya Hari ini kita akan belajar permainan yang berbeda Tetapi dengan menggunakan teknik berlari Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu Teknik berlari dengan teman sekelasmu Atau kalian bisa lihat nih pembelajaran Kak Citra sebelumnya Tentang teknik berlari Bagaimana posisi tangan kita Lalu tangan kita harus mengepal Posisi siku kita bagaimana Badan kita harus membungku atau tegak Kalian bisa lihat di video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Kamu akan bermain cepat masuk Permainan apa ini Kak Citra? Yuk kita lihat cara bermain cepat masuk Permainan cepat masuk Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok terdiri dari 6 orang Setiap kelompok memiliki 1 bola kecil Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil lagi Dan berdiri saling berhadapan Dengan jarak sekitar 15-20 meter Atau sesuai dengan kebutuhan Setiap pemain di sebelah kiri depan Memulai permainan setelah mendengar peluit Pemain paling depan Harus cepat berlari menuju rumah rekannya Di seberang depan Saat memasuki batas rumah Pemain harus bersalaman Dan lari untuk berdiri di barisan belakangnya Teman yang disalami Harus berlari lagi ke arah rumah Di seberang depan Dan menyalami teman yang berdiri Di paling depan barisan Kemudian dengan cepat Ia harus berlari Menuju ke barisan Paling belakang Teman yang disalami lagi Dia harus berlari lagi Menuju rumah di seberangnya Dan melakukan hal yang sama Begitu seterusnya Sampai semua anggota kelompok Selesai menempati rumah di seberang Kelompok yang seluruh anggotanya Berpindah tempat ke rumah teman Lebih dahulu Adalah temannya Jadi adalah pemenangnya Jadi disini adik-adik harus Bolak-balik nih Misalnya ini Ini harus lari ke seberang sini Lalu Siti juga Setelah salaman dengan temannya ini Siti harus berlari ke sini Lalu bersalaman dengan Denny Denny laru lari lagi Bersalaman dengan Edo Nanti Benny ke belakang sini Edo lari lagi Bersalaman dengan Udin Lalu Edo berada di belakang sendiri Udin berlari lagi ke sini Dan temannya ini Bersalaman dengan Udin Harus lari ke sini Dan kembali di Belakang Edo tadi Jadi posisinya Semuanya harus berpindah Tempat secara bergantian Nah dari dua kelompok ini Siapa yang berpindah tempat Paling dahuluan nih Yang paling cepat Itulah pemenangnya Itu tadi Cara permainan cepat masuk Sudahkah kamu Membekali tubuh Dengan menu sarapan Yang sehat Tadi pagi Sarapan sangat penting loh Untuk bekal Selama seharian Beraktifitas Nah adik-adik Pernahkah kalian Pagi hari itu Tidak sarapan Rasanya pasti lemas Kita tidak bertenaga Berbeda Kalau pagi hari Kita sudah bersarapan Dengan menu yang sehat Menu yang sehat itu Mengandung menu Empat sehat lima sempurna Ada Ada makanan pokok Ada lau pauk Ada Kesayur-sayuran Ada buah-buahan Dan ditambah susu Nah dari 4 sehat lima sempurna ini Sudah terdapat Zed-zed yang dibutuhkan Oleh tubuh kita Seperti karbohidrat Lemak Protein Mineral Vitamin Dan air Jadi upayakan kalian Memakan Makanan Yang sehat Tapi kok Aku tidak suka sayur Ayo adik-adik Usahakan Untuk kalian suka Makan sayur Lihat paragraf pertama Dari Bacaan berikut Tumbuhan Sumber Karbohidrat Protein Dan vitamin Manusia Dan hewan Memerlukan makanan Untuk melakukan Aktivitas sehari-hari Oleh karena itu Jenis tumbuhan Yang banyak Mengandung Sumber energi Perlu dikonsumsi Setiap hari Ada beragam jenis Tumbuhan Yang mengandung Karbohidrat Seperti Padi Jagung Dan umbi-umbia Paragraf yang kedua Dari bacaan ini Manusia Dan hewan Juga memperlukan Makanan yang cukup Mengandung protein Untuk pertumbuhannya Seperti untuk tumbuh tinggi Besar Dan mengganti Sel-sel yang rusak Dalam tubuh Ada beragam jenis Tumbuhan Yang mengandung protein Sehingga Membuat tubuh Kita menjadi sehat Tumbuhan tersebut Adalah Kacang kedelai Yang terdapat Pada tahu Dan tempe Ada kacang tanah Kacang merah Kacang hijau Serta Jenis kacang-kacangan lain Nah disini Kita tahu Bahwa manusia itu Butuh protein Protein itu Gunanya Untuk pertumbuhan kita Dan mengganti Sel-sel yang rusak Dalam tubuh kita Adik-adik Nah biasanya Ada pada Kacang-kacangan Kacang-kacangan itu Banyak mengandung protein Paragraf yang ketiga Manusia itu juga Membutuhkan jenis Makanan yang Mengandung vitamin Vitamin Diperlukan untuk Menjaga kesehatan Dan melindungi Tubuh kita Dari serangan Berbagai penyakit Ada beragam Jenis tumbuhan Yang mengandung Vitamin Untuk menjaga Tubuh kita Agar selalu sehat Yaitu Sayuran Dan buah-buahan Nah penting kan Sayuran itu Sayuran Dan buah-buahan Tersebut Meliputi Bayam Kangkung Kacang panjang Terong Buncis Ada tomat Ada pepaya Mangga Apel Jeruk Dan banyak lagi Nah vitamin sendiri Itu ada Vitamin A B C D E Dan K Nah masing-masing Vitamin itu Memiliki fungsi Dan manfaat Masing-masing Adik-adik Nanti kalian cari tahu ya Fungsi dari masing-masing Vitamin tersebut Kita lihat kembali Paragraf 1 Tumbuhan itu Sebagai Sumber Karbohidrat Protein Dan vitamin Manusia dan hewan Memerlukan makanan Untuk melakukan Aktivitas kita Sehari-hari Nah dari paragraf ini Kita akan mencari Ide pokok Dan kesimpulannya Ide pokok yang Kak Citra temukan Dari paragraf ini Adalah Manusia Dan hewan itu Memerlukan Makanan Untuk Menghasilkan Energi Jadi dari paragraf 1 ini Intinya Atau ide pokoknya Adalah Manusia Dan hewan itu Memerlukan makanan Untuk menghasilkan energi Lalu zat apa yang Menghasilkan energi Yaitu Karbohidrat Nah karbohidrat itu Ada pada tumbuhan apa Padi Jagung Dan umbi-umbian Itu ide pokok Paragraf pertama Sedangkan Kesimpulannya Manusia Dan hewan itu Memerlukan Makanan Dari tumbuhan Yang mengandung Berbagai zat Yang bergisi Untuk Menghasilkan Energi Kalian bisa Buat kesimpulan Berdasarkan Kalimat Kalian masing-masing Atau pemikiran Kalian masing-masing Yang merupakan Inti dari Bacaan ini Lalu Paragraf kedua Nah Paragraf kedua ini Kak Citra Mempunyai ide pokok Disini adalah Tentang Manusia Dan hewan Itu Memerlukan Makanan Yang mengandung Protein Dari Tumbuhan Nah Disini dijelaskan Mengapa manusia Dan hewan itu Membutuhkan protein Ya untuk Pertumbuhan Untuk Mengganti sel Itu diterangkan Lalu protein itu Terdapat pada Tumbuhan apa Kacang kedelai Lalu Kacang tanah Kacang merah Dan sebagainya Sedangkan Kesimpulannya Kak Citra Simpulkan Seperti ini Manusia Dan tumbuhan itu Memerlukan Makanan Yang mengandung Protein Dari tumbuhan Nah disini Kak Citra Ada Salah ketik ya Yang berguna Untuk tumbuh Dan mengganti Sel tubuh Yang rusak Ini adalah Kesimpulan Dari Kak Citra Kalian bisa Buat kesimpulan Dengan Kalimat Kalian Masing-masing Yang sesuai Dengan bacaan tersebut Kamu sudah Belajar Tentang pentingnya Tumbuhan Bagi kehidupan Menjaga Tumbuhan Tidak besar Dilakukan Sendiri Kamu harus Bekerjasama Dengan teman Di sekitarmu Untuk Menjaganya Bekerjasama Adalah Wujud Dari Penarapan Sila Persatuan Indonesia Nah Sila Persatuan Indonesia Itu adalah Sila Ketiga Hayo Simbolnya Apa ya Sila Ketiga Ya Simbolnya Adalah Pohon Beringin Dalam Sila Persatuan Yang berbunyi Persatuan Indonesia Terdapat Beberapa Nilai Yang terkandung Di dalamnya Yaitu Yang pertama Kita bisa Menggunakan Bahasa Persatuan Indonesia Kita Negara Kepulauan Banyak Bahasa Daerah Kalau kita Memakai Bahasa Daerah Kita Masing-masing Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Dari Daerah Lain Mungkin Orang Tersebut Tidak Akan Memahami Bahasa Kita Maka Mari Kita Menggunakan Bahasa Persatuan Kita Yaitu Bahasa Indonesia Lalu Yang kedua Sebagai Wujud Persatuan Indonesia Kita Harus Memperjuangkan Nama Harum Bangsa Indonesia Nilai Yang ketiga Adalah Cinta Kepada Tanah Air Indonesia Kalau Cinta Kepada Tanah Air Indonesia Berarti Kita Bisa Menjaga Alam Yang Ada Di Indonesia Mengutamakan Persatuan Dan Kesatuan Daripada Kepentingan Pribadi Jadi Kita Utamakan Persatuan Dan Kesatuan Berjiwa Patriotisme Dimanapun Kita Berada Demikian Tadi Adik-adik Pembelajaran Kita Di Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran Yang Ke 6 Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Kak Citra Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Ketika Menyampaikan Materi Ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Sampai Jumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Loncengnya Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Selamat Sosial Sosial Nomor Dib Selamat Sosial 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 Mesi Terima kasih.